Sebelumnya di Cinta Fitri Maaf, ini siapa ya? Tadi telepon ke nomor saya ya? Ini saya, Mbak. Rita. Oh, nanti kita bisa kayak sebelumnya. Maksud kamu? Menurut bapak yang ini? Ya, biasa aja, kan? Ya, aku tahu mungkin di mata kalian, aku ini orang yang kurang baik. Secara kasarnya bisa dibilang aku ini jahat. Aku cuma punya satu kata buat kamu. Aku bohong. Fit, aku minta maaf sama kamu, Fit. Aku minta maaf karena selama ini aku selalu buat salah sama kamu. Aku nuduh kamu yang enggak-enggak. Aku minta maaf, Fit. Aku minta maaf aku benar-benar menyesal atas apa yang aku perbuat selama ini. Aku minta maaf, Fit. Fit, kamu... Kamu maafin aku kan, Fit? Mas percaya ya sama perubahannya Miska? Ya, kalau aku sih memang belum percaya sepenuhnya dengan perubahan dia. Menurut aku, orang ini kalau mau berubah enggak mungkin drastis kayak Miska. Mas pasti masih ingat tuh. Dulu sikap pediaka aku ke Oma. Sampai di Wondokiri kemarin. Kenapa sih, Di? Abel ini karena kita. Dia berhak tahu apa yang terjadi sama kita. Dia juga berhak tahu kalau dia bakal punya momen yang baru nantinya. Ya, Kak? Aku pengen ngedokter kandungan. Aku pengen USG. Kemarin kan enggak jadi karena... Aku aja yang nganter. Aku yang tiba juduli ya. Enggak perlu bantuan aku. Enggak usah, aku bisa sendiri. Aduh, capek jadi orang baik. Sabar, Miss. Pelan-pelan tapi pasti. Lama-lama juga kemeseran diantara mereka bakal pudar. Karena aku akan membuat Farah menghamili aku. Seperti Farah menghamili Fitri. Fitri, biar aku bawain tasnya sini. Keliatannya berat. Enggak usah. Keliatannya aja kali. Enteng kok. Oh, yaudah. Enggak apa-apa. Hasil sonogramnya kamu enggak lupa bawa, kan? Aku di akhir dalam tas. Tunggu, Ben, Miss. Kamu jadi perhatian banget sama kanonnya Fitri. Ada apa? Kok kamu nanya alasannya sih, ya? Ya... Ya sebelumnya kan kamu bukan tipe perempuan yang... Sampai mikirin sonogram segala macem gitu ya. Bingung aja, Miss. Ya, tapi kan aku juga perempuan. Ya... Kamu berubah banget, Miss. Aku kan udah bilang sama kamu... Semenjak kebaran itu, aku pengen berubah jadi Miss Kaya yang berbeda. Makanya yang aku lakuin sekarang... Ya, ngebantu orang-orang di sekitar aku dulu aja. Makanya Fit, kalau kamu perlu bantuan... Kamu langsung minta sama aku aja ya. Jangan sungkan-sungkan. Makasih ya, Miss. Mudah-mudahan kamu tulus. Ya, Mas? Fit, rasanya gimana nih? Bentar lagi ngelahirin deg-degan nggak? Nggak begitu kan, Miss? Ya... Aku kan bukan anak pertama. Karena aku udah pernah lahirkan Rafa. Jadi biasa aja. Iya sih ya. Aku punya sesuatu buat kamu. Buku. Nih, ambil. Kenapa nggak sih aku buku? Iya, itu buku panduan... Untuk orang hamil. Kebetulan kemarin aku lagi baca-baca di toko buku. Terus aku liat isinya bagus. Yaudah, aku beliin buat kamu. Lumayan loh. Supaya kamu bisa nampak pahangkat tahuan. Sekarang baca-baca gitu kan. Gini ya, Miss ya. Tadi kan aku juga udah bilang sama kamu. Ini bukan kehamilan aku yang pertama. Jadi buku-buku kayak gini masih banyak aku simpan. Ya, tapi seharusnya memang aku asli dari dulu ya. Kenapa baru sekarang. Tapi nggak apa-apa ya, Fit ya. Yang penting kan perhatian aku kekamunya. Itu poinnya. Terima kasih ya. Diterima aja ya. Dibaca. Oh ya, kamu nanti ada di halaman berapa gitu-itu. Ada beberapa menu sehat. Dan juga simpel buat ibu hamil. Coba deh kamu baca. Aduh, itu enak banget. Aku aja sampai ngiler pas bacanya. Beneran. Cuman dikasih dong, Miss. Dipikinin sekalian aja. Oh iya ya. Bener banget tuh ya. Iya, diri. Lain kali aku bikinin ya. Tapi kamu janji kamu harus makan loh. Nggak usah. Aku bisa buat sendiri kok. Ya sekali-kali, Fit. Mau kan? Ya, oke lah. Untung masalah video itu udah selesai ya. Aduh, yang aku nggak bisa ngebayangin kalau... Kalau itu belum selesai sampai detik ini. Gimana kondisinya Fitri? Fitri lagi mengandung. Tapi masih jadi puronan. Diketir-ketir terus. Nggak habis pikir aku. Kamu sih, Miss. Setelah nyadarnya. Aduh. Yang kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Aku jadi malu. Ya kan nggak ada kata terlambat untuk tobat. Iya kan? Siapa sih, Nato? Astaga. Pak Hadi. Masya Allah. Aku berantakan banget. Iya, sebentar. Iya. Eh, airnya? Iya. Eh, sorry. Bangung nggak? Nggak kok, Pak. Saya cuma bingung aja. Bapak ada apa ya ke rumah saya? Jangan panggil bapak. Panggil nama aja. Kan di luar kantor juga. Nggak apa-apa. Maaf, Pak. Saya nggak bisa. Saya nggak terbiasa ngomong itu. Ya udah, terserah kamu. Saya mau ngajak kamu keluar. Kamu bisa. Keluar? Iya. Sekarang? Iya. Ya udah, setelah gini. Masa nanti baju? Gini aja. Iya, kita nggak ada acara formal, kok. Jadi, nggak apa-apa. Ya, itu juga. Kalau nggak ganggu, kelihatan kamu di rumah. Nggak apa, Pak. Bapak nggak ganggu sama sekali. Kebetulan deh, tadi saya nggak ada kerjaan juga. Ya udah, kalau gitu. Bisa pergi sekarang. Oke. Iya, yuk. Iya. Do, Piedok. Sehat kan kandungannya? Baby aja. Alhamdulillah. Kata dokter juga sehat banget. Nggak apa-apa. Iya kan, Rel? Kenapa jadi kamu sih yang jawab, Miss? Memangnya yang hamil itu siapa? Coba. Omong nggak boleh gitu dong, Omah. Miss kekencuman mencoba untuk ngebaur. Wajarlah, Rel. Kalau Omah masih belum percaya sama perubahan aku, nggak apa-apa. Udah ya. Nih, aku ada yang sana ngerap, Miss. Boleh sama, Omah. Mau lihat, Miss. Sini, sini. Tak ada lo, Fit. Asik. Rumah ini bakalan rame lagi nih. Ada anak bayi. Aduh, Omah jadi nggak sabar deh. Ya, rame sih rame, Bu. Tapi ngurusinnya ini loh. Ya PR juga tuh. Jadi boleh keberatan nih. Ya enggak, Fit. Bercanda. Miss. Iya. Kamu perlu bantuan lagi, Yang? Makasih ya. Buat apa? Ya, terima kasih karena udah mau berubah. Jadi bikin suasana di rumah ini jadi... Jamai dan nyaman. Mudah-mudahan untuk buat kamu itu... Genda-bener ya, Miss ya? Nggak hanya ciuman di bibir aja, Miss. Iya, terima kasih atas kepercayaan kamu. Ya, aku cuma minta aja untuk kalian semua untuk selalu ngingetin aku supaya tetap seperti ini. Ya? Iya. Si Miska ini mungkin jago aja tuh actingnya ya. Pura-pura tulusnya. Eh, Bu. Jangan-jangan dia tuh memang bener tulus kok. Tuh, kan Fit. Lihat deh. Boleh aja ya sampai ketipu. Bukannya gitu, Ndu. Kan emang akhir-akhir ini dia meyakinkan banget. Sekarang kita emang nggak bisa berbuat apa-apa, Oma. Soalnya kita juga belum tahu apa dibalik semuanya. Apa rencananya Miska. Kenapa Miska berubah kayak gini. Emangnya nggak kelihatan kejahatannya Fit? Di kantor atau di mana, Kak? Nggak ada sama sekali. Aku udah berusaha tapi aku nggak nemuin apa-apa. Kayaknya emang dia sekarang pengen nyimpen semua rahasianya sendiri. Menurut Aini? Udah aku coba, tapi gagal. Nanti aku coba lagi ya. Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua kaga yang sempurna Di bawah kolong langit ini Biar cinta kita Tunggu harum melangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Alkari Sama-nya Alkari Sama-nya Jangan lupa Aku yang pamit langsung Rumah Farah Kalau gitu aman Sekarangnya Kamu langsung ajak Ke ruang tamu Miska tuh lagi ada Di kamarnya Kayaknya Sida tuh lagi mandi Jangan kalau berendam Lama Kayak kudani Ya udah Aku keluar sekarang ya Yuk Fit Uma masuk lagi ya Baik Uma Assalamualaikum Bumiska 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 Assalamualaikum Aduh Capek nih Bersang tamang baik Beberapa hari ini Aduh Gak betah Tenang Lo harus sabar Mis Ini demi tujuan Yang lebih besar lagi Sabar Assalamualaikum 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 Kayak suara ya Nur Halo Nur Kamu dimana sih Kamu di rumah saya Bu gawat bu Gawat Gawat apaan lagi sih Setiap nelfon saya Pasti beritanya berita buruk Kenapa sih Lu kan bukul salah saya Ibu Ya udah kenapa Ibu dimana sih Loh seharusnya saya Yang nanya kamu dimana Bukannya kamu yang nanya saya Saya di luang tamu ibu Dari tadi saya Jadi gak ada Saya terakhirnya Gak ada yang nyaut Oh yaudah Saya kesana sekarang Apanya yang gawat sih Saya gak pernah Ngerasain takut kayak gini bu Kenapa sih Bu di kantor bu Ya di kantor apaan Gini bu ya Ada kelayar Masa ngamuk-ngamuk bu Sama saya Sama semua Yang di kantor itu Ngamuk-ngamuk Klien yang mana ya Ya bu Klien Kay Yang sabun itu bu Kan emang mereka Terus udah lama banget Saya udah pernah ngasih tau Sama ibu kan bu ya Tapi ibu bilang Ntar rencar aja Emang pernah Pernah lah bu Saya pasti ngomong sama ibu Masa ngomong siapa lagi Bu kok diem aja bu Kita harus bertindak Bertindak Ini Masalahnya Kayak ini itu Mereka tuh nganceng gak mau ngejalanin proyek sama kita lagi bu Ya udah Kalau emang dia gak mau ngejalanin proyek bareng kita Pasarain aja Gak apa-apa Ibu kok pasrah banget Kita gak boleh mirah gitu aja bu Nur suara kamu gak usah terlalu keras Ada apa ini Kayak ada masalah Aduh si Nur ini suaranya kelewatan Farah jadi muncul kan Gini loh pak Jadi gini pak Jadi gini Kayak yang sabun itu klien itu dia marah-marah pas tiba-tiba dateng ke kantor Ngamuk-ngamuk Karena dia ngerasa proyeknya udah tertulia sama retro Benar mis Iya ya Mis kamu kok bisa lelakiya gitu sih mis Ini urusan kerjaan loh Enggak ini cuma salah paham aja Bu Salah paham gimana sih bu Mereka udah gak mau Gak mau pikirnya salah-salah paham Mereka kecewa sama kita bu Saya panik banget Kok bisa ketunda mis Sebenernya sih gak ketunda Karena mungkin jadwalnya aja Belum sinkron antara aku mau ngejelasin ke merekanya gitu Tapi kita gak boleh pasrah bu Kita harus sempat bersilek Karena mereka tetep menungguin respon dari kita Kamu kenapa bisa kayak gitu sih Oh enggak Aku cuma lagi mikirin aja Langkah-langkah apa yang harus aku perbuat nanti Itu doang sih yang sebenernya Supaya kita harus cepet Iya Tenang aja kok Aku perbaikin semuanya Ya udah tunggu apa lagi mis Saya udah ngerak Langsung ke kliennya minta maaf Oke Jo 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 Lo minum dikit dong Ayo biar santasi dikit cepetan Gak mau hamas Mas ngapain sih kita kesini Bukannya tempat disko itu bukanya malam ya Justru itu hebatnya disikotik disini Jo Bukanya 24 jam Lo minum dong ya Biar enakan dikit Gak mau hamas Eh aduh Eh eh Sialan lo kenain baju gue Eh lu tuh yang sialan Lo numpain minuman gue Brengsek lo ya Mau nyari mati lo Eh udah udah dong Udah dong Lo tuh gak panggapin ikut lu Eh jangan kasar sama perempuannya Giarin Mau lo apa Lo ngajak lo Eh lo mayikat kita Maju loh Macem-macem lo ngobo ya Hmm Eh Bukun Bukun pake Bukun pukun He she 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 Mas! Mas! Kamu gapapa mas? Gimana sih gue nolongin? Malah sih gimana di alam? Bu, kenapa sih Bu? Bingung kamu? Bukannya bingung tapi gak sabar. Ibu, kita malah sabar. Kenapa yang nungguin klien? Emang ibu mau posis kontrak? Nanti retro miskin loh omzetnya. Aduh, nanti namanya baiknya Ren. Lo bisa. Aduh Nur, lo berisik ya. Lo diem aja deh, bau mulut lo. Bu, bu, pasil! Aduh! Nur, apa-apaan sih? Maaf Bu, ibu mau kemana? Karena ibu nyerah. Sekiranya tinggalin Faridu dong. Siapa yang mau pergi? Ibu kan mau pergi. Saya mau keluar, saya mau nelfon. Karena mau pergi. Halo, Yang. Halo, Miss. Gimana? Udah selesai urusannya sama klien? Hah, beres dari mana? Kita masih nungguin dia. Faridu tuh masih meeting tau gak? Dan sampai sekarang ngomong selesai-selesai. Gak ngerti, meetingnya lem banget. Ya kamu sabar dong. Kamu kan yang salah. Kamu sih gak bisa entertain klien kita. Pokoknya kamu harus sabar. Ya, tunggu dia sampai selesai ya. Ya sabar sih sabar. Tapi kan juga ada batasnya lah. Ya, jangan marah-marah gitu dong. Iya, iya sayang. Iya. Ini juga lagi diusahain. Kalau gak aku usaha, gak mungkin aku ada di sini ya kan? Nur ada di situ gak? Iya. Ya udah, kamu ngomong aja sama Nur untuk ngilangin BT. Hmm, buat cuma ngobrol sama dia. Sama aja kayak ngomong tembok. Ya udah, jangan marah-marah. Pokoknya kamu sabar. Jangan marah-marah. Tunggu Faridu-nya ya. Ya, oke. Makasih. Enak banget ya kayaknya. Duh, jadi pengen. Enggak! Ini mah baru. Katanya Ibu Maya sama Pak Bra mau bercerai karena Ibu Mayanya selingkuh. Hah? Biar cinta kita. Tunggu tak nunggu. Awal mumohong. Hey, pelan-pelan dong. Tadang kayak sini internet. MIDI jadi kacau, nih. Selain waktu ini. Gak mau ah, dia aja masih mabok gitu, ntar yang ada nabrak lagi. Maksud gue bukan mas Norman yang itu, tapi mas Norman yang ini. Eh Sen, 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 udah Sen, biar gue aja nganter Jojo. Gue gak mabok kok, suen. Aduh! 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 Gimana sih? Mas Nambung, aku sadar. Yaudah Om Norman nantren aku ya. Yaudah! Aduh! Balik ya, Sen. Aduh! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Pa Endi, sebenernya ada apa sih, topeng ngajak saya keluar? Maaf, Nyerit. Saya hanya butuh temen aja. Karena saya gak tau harus cerita sama siapa lagi. Ada masalah apa sih, Pa? Saya juga gak tau, Rit. Saya juga gak sadar kenapa hubungan saya sama istri saya bisa seperti ini. Bapak berantem lagi sama Mbak Kayla? Masalah. Mungkin cuma salah sangka aja, Pak. Miskomunikasi. Akhir-akhir ini, saya sama istri saya sudah... Tidak bisa komunikasi lagi. Setiap kita mulai untuk komunikasi, selalu aja ujungnya berantem. Selalu aja ada ucapan saya yang salah di depan dia. Padahal hubungan saya sama istri saya, dulu sangat harmonis. kita jarang sekali berantem. Istri saya tuh... bukan hanya sekedar istri. Dia lebih dari itu, seperti seorang sahabat. Kau buat saya tahu, Pa. Apa masalahnya ya? Apa itu menyakut saya? Semuanya, Rit. Semuanya bisa jadi alasan buat... buat istri saya. dan... buat saya gak masuk akal kenapa kita harus berantem dengan alasan yang gak jelas dan... terlalu berlebihan. Saya rasa... Kayla sengaja berbuat seperti ini. Supaya... Supaya dia bisa minta pisah dari saya. Dan sebenarnya saya gak punya cara lain. Maksud Bapak? Apa saya harus mencerahkan diri? Mana? Bos kamu mana? Nur! Bu Miska. Ibu ini gimana sih? Saya baru kali ini, Bu. Ditangani seperti ini oleh Retro. Maaf, Pak. Maaf. Ibu ini sebenarnya bisa kerja gak sih? Mana? Mana iklan saya? Ini sudah terlambat satu minggu, Bu. Gini, Pak. Kemarin itu problemnya adalah... Kita kepotong sama cuti lebaran. Jadi karyawan banyak yang udah libur. Dan... Mohon maaf sekali, jadi proyek Bapak ini... Iklannya agak-agak kepotong waktu pengerjaannya. Tapi... Tapi saya janji kok... Ehm... Semua itu akan kita perbaiki dan hari ini... Hari ini semuanya selesai. Alasan! Seharusnya... Ibu kena penalti dari saya. Dan lain waktu, Bu. Kalau memang Retro... Tidak bisa memenuhi deadline waktu. Bilang dari awal, Bu. Saya bisa cari yang jadi lain. Aduh... Sial baru kali ini aku dibentak-bentak semua orang. Maaf, Pak. Saya janji atas nama Retro... Ini tidak akan terulang lagi. Tidak. 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 Persel, persel. Apa ini? Maaf, maaf, Pak. Maaf, maaf. Ini... Ini bukan persel buat Bapak. Maaf, maaf, maaf. Ketukar. Aduh, ini salah asisten saya. Oke, Pak. Nanti iklannya pasti saya selesaikan hari ini. Nanti saya selesaikan editingnya juga... Lagi berjalan, kok. Ya, Pak, ya. Tapi tenang, Pak. Parsel buat Bapak udah saya sediakan, kok. Akan segera menyusul. Maaf sekali ini. Ada sedikit... Ada sedikit miss di sini, ya. Ibu Miska. Ibu mau main-main sama saya. Saya nggak butuh parsel atau apapun. Saya perlu materi saya tiba di sini secepatnya. Baik, baik. Akan saya selesaikan. Permisi ya. Saya punya permisi ya, Pak. Udah pada tau belum? Ibu Maya sama Pak Bram mau bercerai, loh. Hah? Hah? Ih, udah dari dulu kali. Enggak. Ini mah baru. Katanya Ibu Maya sama Pak Bram mau bercerai. Karena Ibu Mayanya selingkuh. Hah? Maaf. Nor, 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 Kak. Kamu makan buahnya, ya? Maapun. Sayanya lapar. Ya ampun, Nor. Kamu itu bodoh, Beko. Apa-apa-apa sih sebenarnya. Otaknya di mana, ha? Kenapa gua bisa... bisa memperkejakan orang kero, ya? Kamu... Ini keteralungan. Ini udah... 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 tapi... ke supermarket lagi. Abis itu... bisa ganti. Gak mungkin, kan? Pakai makanya otaknya. Jangan jadi pajangan doang. Nor, denger ya. Kalau lo masih pengen kerja sama gua, mulai detik ini lo puasa. Puasa sampai besok. Gak ada tuh makan-makan lagi. Otak jangan-jangan kamu ngidam lagi. Kamu hamil ya? Kayak orang hamil aja kamu. Ya ampun. Iya, kenapa aku bisa ceroboh kayak gini? Gak keliatan kok. Gak kayak orang hamil. Pikir apa sih? May. Mereka tuh gak ngomongin kamu. Mereka juga gak tahu kalau kamu hamil. Mau siapa dengan kamu kan belum ketahuan. Maafilah aku, Mas Bra. Maaf. Halo. Selamat pagi sayang. Pagi. Kamu udah sampai kantor? Udah. Baru aja. Baru aja. Kamu nangis? Enggak. Gak apa-apa kok. Kok suara kamu kayak orang nangis? Aku gak apa-apa. Ya. Aku telpon lagi nanti ya, Mas ya. Lagi banyak kerjaan nih. Kalau bukan gara-gara lo makan pir itu, urusan gue udah beres nih, Nur. Ya belum dong, Bu. Kan editingnya belum selesai. Ya itu bukan urusan saya. Itu urusannya Mas Bra. Seharusnya Mas Bra itu nge-push tuh anak buahnya supaya selesaiin editingnya. Ya abis gimana coba? Tugas saya itu cuma nunggu laporan dari Mas Bra. Tapi mana? Lelet emang tuh Mas Bra. Ya ampun, Nur. Masih aja kamu makan terus kerjaannya. Ya ampun. Anak bu, suger, manis. Enak. Ibu, coba. Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak mau oga banget. Bener, Bu. Makasih ya. Tunggu deh, kamu tuh sebenernya lapar apa doyan sih, Nur? Atau jangan-jangan kamu ngidam lagi? Kamu hamil ya? Kayak orang hamil aja kamu. Pir tuh rasanya sama aja. Ya ampun. Iya, iya. Kenapa aku bisa ceroboh kayak gini? Hamil? Bu, masa kayak gitu sih? Saya masih hamil. Hamil itu, Bu. Orangnya udah nikah-nikah aja. Baru nanti punya anak. Masa saya kan belum nikah? Saya kan belum pernah nikah. Masa saya bisa hamil? Bu, saya ini lagi menstruasi. Kalau yang namanya lagi berdarah, mana mungkin bisa punya anak? Ibu buka dong masanya. Bu buta ya? Siapa juga yang buta? Yang jelas-jelas kamu tuh. Matanya aja empat. Siapa coba yang buta? Maaf, Bu. Explosan. Maaf ya. Abis itu saya nggak suka dikata-katain orang, apa tuh? Hamil-hamil di luar nih, Kang. Saya nggak bisa digituin, Bu. Jadi ya, saya emang nggak pernah hamil, Bu. Belum. Aduh, berisik ya Nurnya. Udah, diem deh. Mendingan lu makan aja daripada ngomong sama lu. Sekarang kan semua kemana? Supermarket. Di mana, Bu? Udah tau. Kalau menurut saya, mendingan kita langsung aja ke supermarket di deket kantor. Jadi kita nggak muter, 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 muter. Udah lu diem ya, Nur ya. Lu mau gue lempar dari mobil, ha? Mas, mau dibikinin kopi apa teh? Enak, Vin? Udah di sini, saya nggak apa-apa. Mendingin diminum aja kopinya ya. Aduh. Gak saya pusing aja. Tapi cerita kamu lucu, bener deh. Kok mau jadi kepikiran Fitri gini? Aku kan lebih suka kopi dari pada Tehvid. Tapi aku lebih suka... ...kalau kamu berada di sini sekarang juga ya. Nur, kira-kira... ...isi parcelnya mau diganti pakai apaan ya? Kasih buah pir lagi. Enggak, nggak mau. Kalau saya beli buah pir, nanti dimakan lagi sama kamu. Ibu masih marah sama saya ya. Kan saya belum bilang maaf barusan kemarin. Eh, lihat lagi. Ibu nggak beli dendam-dendam sama saya. Maaf kamu tuh nggak bakal ngembalikan... ...kepercayaan dari mereka dan juga parcel yang lu saya kasih ke mereka. Kalau dendam sih bu, dendam-dendam itu nggak baik. Kalau bu saya jadi sedih. Udah ya, nggak usah banyak ngomong lah Nur ya. Udah kamu pikir aja idenya apaan. Kamu cari aja. Gini bu, saya punya ide. Kayaknya... ...kayaknya kita pisah aja deh bu. Soalnya kalau ke sini terus... ...kayaknya pikiran kita mumet gitu. Terus ibu tuh tambah pusing, bingung. Soalnya kalau ibu udah kebingungan itu... ...saya ibu jadi bingung. Jadi mendingan kita pisah aja. Jangan sembarangan kamu ngomongnya. Yaudah kamu nggak apa-apa nyebar. Nanti kita ketemu lagi di sini. Gini bu. Awas lo ya. Nggak. Halo Reo. Halo Fit. Kamu lagi di mana? Aku lagi di luar, kenapa? Aku kangen nih. Di sini dong. Kangen? Kangen. Saya berapa kangen sih? Kangen bang. Kangen banget. Makanya kesini dong ke kantor. Akunya kangen. Yaudah kebetulan... ...aku juga... ...deket kok dari kantor. Mau kau kesana. Yaudah makanya kesini. Yaudah aku kesana ya. Sekarang juga ya. Emang kalau kau kesana mau dikerja di apa nih? Ya dapat surprise sih dari aku. Surprise? Emangnya kulang tahun? Ya ini surprise yang beda Fit. Beda dari kulang tahun kamu. Pokoknya... ...kejutan deh buat kamu. Pokoknya kesini. Hmm. Oke aku kesitu kamu sabar dulu ya. Yaudah cepetan. Nanti kesebaranku habis nih. Yaudah sabar sayang. Matalaku aku nyampe kok. Kamu itu mundur deh. Dari seratus. Aku nyampe sana. Memangnya diantara kita cuma aku doang yang kangen ya? Aku juga kangen. Beneran. Beneran. Terima kasih banyak ya Om Norman dengan krim pulang saya. Sama-sama Nan. Tapi jangan panggil Om dong. Panggil Norman aja. Iya Norman. Silahkan diminum dulu Pak Norman. Makasih Bu. Tapi jangan panggil Pak dong Bu. Saya kan belum tua-tua banget. Iya nak Norman. Terima kasih ya. Sudah nganterin Jojo pulang. Sama-sama Bu. Saya juga makasih. Udah dibikinin minum. Sebentar ya nak Norman. Saya tinggal dulu. Saya mau ngobrol sama Jojo di kamar. Silahkan. Ayo Jo. Mama mau ngomong sama kamu. Sebentar ya. Eh Norman. Ngapain kamu ajak Jojo ke diskotik? Enggak. Saya kan ajak ke diskotik. Diam kamu. Pokoknya saya tidak suka anak saya. Diajak ke tempat-tempat begituan. Apalagi diajar minum alkohol. Ngerti kamu? Sabar Pak sabar. Ini pasti salah paham. Saya... Pergi kamu. Ya udah. Kenapa sih Pak? Kok teriak-teriak gitu? Itu mah. Si Norman brengsek itu udah Papa usir. Loh. Kok udah usir sih Pak? Iya Jo. Papa nggak suka kamu diajarin minum-minum alkohol segala. Loh. Papa gimana sih? Yang ngajakin Jojo minum-minuman alkohol itu bukan Norman yang itu. Tapi Norman yang satunya lagi. Masuk. Masuk. Kamu ini benar-benar ya. Aku udah hitungin sampai sepuluh kali lu. Dikali sepuluh coba. Seratus kali sepuluh berapa. Seribu kali. Aku nungguin kamu. Jadi... Itu hitung under ya? Udah. Macet. Gak ada alasan macet lah. Wah. Terus mau nyalasannya apa? Memangnya diantara kita cuma aku doang yang kangen ya? Aku juga kangen. Beneran. Beneran ya? Terus, surprise-nya mana? Sekarang. Iya. Masa besok. Nih. Kamu dimana sih, Nur? Udah dapet apaan? Saya lagi toilet, Bu. Ya ampun, beser banget sih. Toilet, Bu. Udah dapet apaan kamu? Belum dapet apa-apa. Lah terus dari tadi ngapain? Even saya, Bu, saya perutnya mau lilit. Jadinya saya nggak bisa mikir. Gimana kamu bisa mikir? Orang kerjanya ke toilet mulu. Nggak jelas itu perut kamu kenapa. Bu, saya tuh lagi dapet. Jadi saya balik ke toilet terus. Dimalumin, dimasafin. Ya udah, buruan deh. Kamu nggak usah lama-lama di toilet, ya? Iya, Bu. Ya Allah. Aku harus gimana? Bener tau, Ibu Maya itu selingkuh. Terus tau nggak dia selingkuh sama siapa? Sama pengecara keluarganya. Pak Hartawan, masa sih? Aku nggak percaya ah. Ibu Maya itu kan baik. Iya, baik sih baik. Sama kita. Tapi kalau masalah hati, siapa yang tau? Aku sih nggak percaya ya kalau Ibu Maya itu selingkuh. Secara kan, Pak Bram itu baik orangnya. Iya ya. Kok Ibu Maya tega sih? Tadi ngomongin siapa sih? Saya. Tolong ya, kalau kalian masih mau jadi karyawan di kantor saya, tolong jangan bicarakan masalah yang tidak pantas kalian ngomongin di kantor. Mertinya. Nur! 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 Ya ampun, udah pake kacamata, udah matanya empat, masih aja nggak bisa lihat. Maaf ya, Bu. Saya kan dari toilet. Ibu udah dapet apa ya? Udah, ada beberapa pilihan tapi saya bingung. Kamu bantuin saya Meli ya. Oke. Yuk. Masya Allah. Ini cincin kawin aku dan juga Hadi. Inikah tandanya ya Allah? Kami betul-betul harus berpisah kali ini. Buah! Desain datanya! Dengok. acabar, settleernya. Sub indo by broth3rmax Pali-pali deh. Pergi gitu aja lagi. Aduh, Faral pasti nyariin aku. Fit, kamu dimana sih Fit? Aku tunggu di kantor kamu, kok ngambil kebalik? Kok pergi gitu aja? Kamu dimana? Aku lagi di supermarket, Mas. Dekat kantor kamu kok. Loh kok ke supermarket sih? Kan aku suruh kamu ke kantor. Iya, tadi aku kepikiran Rafa. Perolahan Rafa. Itu udah pada abis, susunya Rafa semuanya. Jadi aku belanja dulu ya. Oh, keperolahan Rafa. Yaudah, aku temenin ya. Aku nyusul ya. Jangan, Mas. Jangan. Kok kamu keberatan gitu? Aku mau nemenin kamu. Aduh, kenapa aku masih jujur sama Farah? Kalau aku lagi di supermarket sih. Bukan keberatan, Mas. Tapi kamu kan lagi ada jam kerja. Jadi kamu kerja aja dulu. Aku bisa sendirian kok. Masa-masa ditemenin sih. Kusum permakan doang. Enggak lah. Kamu kan lagi hamil, Fit. Kamu pasti angkat yang berat-berat. Aku gak mau kamu kecapain atau apa. Gak mau aku. Aku gak belanja banyak kok. Mas, senang aja ya. Sendir kemana lagi? Ini hilang mulu tuh kesehatan. Hah, gawat nih. Kayaknya Miss Kamu yang nyari Nurai nih. Mas, udah dulu ya. Aku mau belanja dulu. Yaudah, kalau gitu ke sini dulu dong. Aku kangen nih. Karena belum selesai kangen ya. Yaudah, nanti abis belanja aku ke sana lagi ya. Bener ya. Aku tunggu dulu. Iya, Mas. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Tersesat ya? Iya, iya. Ya ampun, Nur. Kamu tuh kemana aja sih bener-bener kayak anak jin ya. Ilang mulu. Aduh, ini ibu. Ada anak tersesat. Kasihanan. Nanti tolong. Nanti iya. Enak aja kamu bilang anak saya hilang. Saya ibunya. Dek, kamu kalau diajak kompleks sama orang langsung teriak ya. Aduh, maafin saya ibu. Soalnya anaknya tadi sendiri ya. Kira-kira anaknya hilang. Situ gak liat. Ibunya ada di sini. Bu. Bu, maaf ya bu. Maafin asisten saya. Anaknya gak kenapa-napa kan? Dek, gak diapa-pain kan sama dia kan? Ya? Ya? Maaf, maaf ya bu ya. Maaf, maaf, maaf sekali. Karena walaupun pakai kacamata, tapi kayaknya kurang deh kacamatanya dia tuh. Masih suka salah-salah. Salah liat gitu. Maaf ya. Yaudah. Kelak banget udah. Luar kamu ada-ada aja sih. Udah, mendingan kamu tambahin aja tuh kacamata. Kayaknya perlu diganti deh kacamatanya. Ganti aja sama kaca pembesar atau gak. Mikroskop sekalian. Nah, nah, taruh di mata. Biar bisa yang liat yang kecil-kecil. Biar gak salah-salah mulu. Ya? Maaf, bu. Dia kan terlalu baik. Yaudah nih, bawain-bawain belanjaan. Saya mau ke kasir. Yuk. Eh, ya bu ya. Bawain. Aduh, gimana ya sama Varel? Aku kan janji mau mampir lagi ke kantor. Aduh! Kamu kenapa sih? Sakit perut, Bu Ya Allah, kenapa sama kandungan aku? Apa karena kecapean ya? Gara-gara benar-benar mandir dari tadi Ya Allah, kuatkan aku Nur Gak apa-apa Sayang-sayang, saya gak apa-apa Enggak, saya periksa dulu, saya lihat dulu Sini, sini Aduh, gak apa-apa Gak apa-apa Hah? Nur, kenapa sih? Takut banget saya pegang, kayak takut ketahuan hamil aja Aduh, kenapa nih? Miss, gak bisa tahu kalau aku benar-benar hamil Jangan kita masih panjang Untuk sementara, Ibu better saja dulu Dan kalau bisa, Ibu harus ambil cuti satu bulan Untuk memulihkan kondisi kesehatan Ibu Fitri Kamu sakit apa sih, Fit? Kok harus bed rest? Dok, emangnya parah ya sakitnya? Mau kemana lagi, Sidi? Ke kantor ya? Kok bolak-balik gini sih? Obat ini akan mengantar Varel ke pelukanku Malam ini juga, Varel bukan jadi milik Fitri seorang Tapi juga milik aku Seorang yang mencangak Jangan kita, ilmu lagi-lalu lagi Tangan kita melanggar Tangan kita kembali Terus berat di hari lagi Jangan kita, ada di samanya Atau dengan kita Terima kasih telah menonton!